Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya anak, dimanapun ananda berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat belajarnya ya. Nah baik anak ibu, kita lanjut pelajaran kita untuk kimia di kelas 12 ya. Kita masih di bab 2 tentang reaksi redox dan elektrokimia. Nah kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang reaksi redox, kemudian penyetaraannya dengan dua jenis reaksi penyetaraan ya. Yang pertama dengan cara setengah reaksi, kemudian yang kedua dengan cara perubahan bilox. Nah setelah kita mempelajari penyetaraan redox, itu akan kita gunakan nanti untuk mempelajari sel elektrokimia yang selanjutnya. Yang ini yang mau kita pelajari ya. Nah baik, sel elektrokimia itu apa anak? Apa sebenarnya ya? Nah jadi sel elektrokimia itu adalah suatu sel di mana tempat berlangsungnya suatu proses elektrokimia. Ada proses di situ ya. Nah apa itu ibu prosesnya? Yaitu proses reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Atau sebaliknya dari arus listrik menghasilkan atau menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Itu namanya sel elektrokimia ya. Nah di dalam peralatan elektronik yang kita gunakan, apakah di handphone, di laptop, di TV, misalnya ada elektronik ya. Maka di situ terjadi reaksi redox ya. Nah terjadi reaksi redox. Nah dalam reaksi redox sana ibu terjadi transfer atau perpindahan elektron. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bawasannya terjadi perpindahan elektron dari suatu unsur ke unsur yang lain. Nah aliran elektron atau perpindahan elektron inilah yang merupakan aliran arus listrik. Jadi kita ketahui ada elektron bermuatan negatif. Ya kan ada muatan negatif. Dia berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Perpindahan itu akan menyebabkan munculnya aliran arus listrik gitu ya. Nah dari pengertian tadi anak ibu, sel elektrokimia itu tadi adalah proses ya. Reaksi kimia menghasilkan arus listrik atau sebaliknya. Arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya, sel elektrokimia itu ada dua jenisnya. Yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Kita sebut sel volta apabila terjadi perubahan reaksi kimia menghasilkan arus listrik gitu ya. Ada reaksi kimia yang menghasilkan munculnya, timbulnya arus listrik itu kita sebut dengan sel volta. Nah kalau sebaliknya nak, dari arus listrik dulu kita sediakan gitu kan, baru menghasilkan reaksi kimia itu namanya sel elektrolisis. Bisa dibedakan ya, kalau sel volta ada reaksi kimia muncul arus listrik. Sebaliknya, kalau elektrolisis ada arus listrik, kita sambungkan dengan arus listrik, muncul terjadi reaksi kimia. Itu perbedaannya ya. Nah baik kita bahas satu persatu, tadi pengantarnya ya. Nah jadi anak ibu, ini sel elektrokimia ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa aja ibu? Ini mau kita kaji. Yang pertama ada sel volta tadi namanya kan. Nah kalau pada sel volta terjadinya arus listrik karena adanya reaksi kimia, iya kan. Reaksi kimia dulu ada, reaksi berlangsung secara spontan baru menghasilkan arus listrik. Pada sel volta terdapat elektroda atau kutub-kutub gitu ya. Nah terhadap elektroda, yang pertama ada namanya katoda. Katoda ini tempat terjadinya reaksi reduksi gitu. Tempat terjadinya reaksi reduksi dan katoda pada sel volta ini merupakan kutub positif. Gitu ya. Kemudian kalau anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi dan ini merupakan kutub negatif. Nah jadi kalau cara mudah mengingatnya bagaimana bu? Biasanya pakai singkatan-singkatan gitu ya. Kalau untuk mudah mengapalnya ini gini. Kepanvol, maksudnya apa bu? Katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Gitu ya. Katoda merupakan kutub positif, katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Anoda negatif. Pada sel volta. Terus kalau kita mau ingat-ingat, dimanalah reaksi reduksi, dimana reaksi oksidasi. Nah ini ada lagi cara menghapalnya. Cara menghapalnya ingat aja kata, ini ya kata-kata kerau. Kerau, apa itu ibu? Katoda reduksi, anoda oksidasi. Exterminasi. Ya jadi kata-kata terjadi apa? Reaksi reduksi, anoda oksidasi. Begitu ya. Nah contoh penggunaan sel volta. Nah ibu, dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak kita gunakan dalam penggunaan baterai dan aki. Jadi kalau kita pakai handphone, handphone kita ada baterainya Kita pakai laptop, laptop ada baterainya Baterai ini banyak sekali kan Tidak hanya di handphone dan di laptop Di jam dinding, di mana lagi? Di jam tangan Dan peralatan yang menggunakan baterai Center, pakai baterai Banyak ya Jadi pada baterai itu terjadi reaksi redox Sehingga kita bisa pakai Jadi HP kita bisa kita pakai Kalau baterainya masih berisi Masih ada dayanya Masih berisi dia Kalau dia sudah habis baterainya Sudah lowbed Tidak bisa kita pakai HPnya kan Sama seperti laptop kita juga begitu Nah biasanya di laptop baterainya Baterai litium Nanti lihat ya Di laptop itu ada Li kodenya dia Baterai litium Nah laptop pun begitu Nah jadi kalau Kalau baterai kita masih berisi Masih penuh Bisa kita gunakan Tapi kalau tidak Ya sudah tidak bisa lagi Dalam baterai itu terjadi reaksi Redox yang menghasilkan Arus listrik Terjadi redox Menghasilkan arus listrik Selain baterai ada namanya Aki Aki atau sering disebut dengan Akumulator Nah jadi akumulator ini Kalau zaman dulu ya Belum ada listrik Kalau kita mau nonton TV Itu pakai aki dulu Ya kan Akumulator Diisi dulu Akumulatornya kan Diisi senyawa kimia Baru nanti bisa Pakai ada kutub-kutubnya dia ya Ada colok-colokannya yang merah Sama yang hitam Ingat kali ibu dulu Di kampung seperti itu ya kan Nah kalau sudah habis Isi akinya Baru diisi lagi ke kota Dibawa pulang lagi Baru bisa nonton TV Hitam putih Nah gitu ya kan Itu contohnya Penggunaan akumulator Atau aki dan Baterai Tidak hanya di Penggunaan televisi Jaman dahulu ya Aki ini juga kita gunakan Dalam mesin mobil Gitu ya kan Baik Itu tadi sel volta ya Nah ibu Sekarang sel elektrolisis Kalau sel volta Reaksi kimia Menghasilkan arus listrik Kalau elektrolisis Kebalikannya Ya kan Dari arus listrik Menghasilkan reaksi kimia Wah keren ya Masya Allah Dari arus listrik Muncul reaksi kimia Nah di dalam sel elektrolisis ini Juga ada Elektrodanya Sama pada sel volta Juga begitu ya Nah Di katoda Tetap terjadi reaksi reduksi Tapi bedanya Kalau katoda disini Kutub negatif Nah kalau di anoda Juga terjadi reaksi oksidasi Seperti pada sel volta Bedanya Kalau elektrolisis Anoda merupakan Kutub positif Ibu Tadi di sel volta Ada singkatannya Biar mudah mengikatnya Ya Di elektrolisis juga ada Ini ya Ibu kasih ya Kenap Pel Kenap pel ya Ini juga sama Krau ya Katoda reduksi Anoda oksidasi Jadi Jadi maksudnya adalah Jadi maksudnya adalah Pada Sel elektrolisis Ini Katoda merupakan Kutub negatif Dan anoda merupakan Kutub positif Pada sel elektrolisis Gitu ya Tetap Di katoda terjadi reduksi Di anoda terjadi oksidasi Itu tetap Ya nak ibu ya Kemudian contohnya apa Bu E Contohnya adalah Proses penyepuhan Atau Pemurnian logam Ini biasanya dalam industri Pertambangan ya Atau Misalnya kita membuat Lapisan logam Kita mau buat Perunggu Ada medali emas Perak perunggu Ya kan Perunggu itu apa Apakah dia logam Logam apa Apakah satu logam Atau gabungan dari Banyak logam Ternyata perunggu itu Bukan jenis suatu logam Tetapi Gabungan Ya Dari beberapa Logam Sama ketika ada Proses pelapisan Emas Dengan Logam yang lain Ya kan Ada Perak Dilapisi emas Gitu ya Atau pelapisan logam Yang lain ya Misalnya besi Dilapisi oleh logam Tertentu Gitu ya Jadi fungsinya adalah Untuk Penyepuhan Atau Pemurnian logam Atau Pelapisan logam Biasanya Proses pelapisan logam Ini digunakan Untuk Melindungi logam Yang di dalamnya Supaya tidak mudah Teroksidasi Ya kan Dilapisi Dengan logam Yang lebih kuat Ya Daya oksidasinya Baik anak ibu Demikian untuk Pengantar Selektrokimia Kita hari ini Ya Bawasannya Pada selektrokimia Ada terjadi Dua Jenis sel Yang pertama Namanya sel volta Yang kedua Sel elektrolisis Masing-masing Dengan elektrodanya Dan masing-masing Dengan perubahan Apa reaksinya Kemudian Dengan banyak Kegunaannya Dalam kehidupan Sehari-hari Demikian anak ibu Semoga bermanfaat Dan bisa dimengerti ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekianlah Pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa Di video Pembelajaran selanjutnya Jangan lupa Like Comment And share SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh